Sekarang kita masuk kepada ilmi nahwi Ada berapa alamatul ism Yang telah kita masuki Maka dua permasalahan Lalu apa beda keduanya Beda keduanya al-hofud kasroh tanpa dua pangkat Tanpa nun Jadi al-masjidi Fil-masjidi misalnya Namun kalau tanwin Aina huwa fi masjidin misalnya Dengan tanwin Maka sekarang kita masuk kepada ucapan penulis Wah huruful khofdi Maka seletah setelah selesai dari Afwan Jangan dulu seperti itu Fal-ismu yu'rafu bil-hofdi wa tanwini Maka ism itu diketahui dengan Al-hofud Yani kasroh Wa kadalika at-tanwin Dan begitu pun dari tanwin Ini tidak dicas Karena kalau dicas suara nanti mengganggu ini Gimana Maka al-hofdi wa tanwin selesai Sekarang kita masuk kepada Duhul Al-alif wal-lam Qalal mu'allif rahimahullah Waduhulil alifi wal-lam Dan masuknya Al-alif wal-lam Maka ucapan ini Barakallahu fikum Kurang fasih Dengan menyebutkan Al-alif wal-lam Kurang fasih Bukan fusha Yang lebih kuat Lebih fusha Adalah Dengan menyebut Al Maka cukup dengan penulis mengatakan Waduhul al Kenapa kita katakan Penyebutan Al-alif wal-lam Goyrofasi Li'anal qa'idah Dilugotil arabiah Annal kalimah Ida kanat maktubah Min harfin wahid Nutiqo bi ismiha Lamu sammaha Contohnya Kaharfi jim Fa'asluhu Harfun wahid Jim Walakin idan nurid Annantukoha Bi ismihi Fa'kila Jim Ja Ya Dan mim Maka ini Asal jika hurufnya Satu Harfun wahid Maka dilafatkan dengan Jim Maka harf jim Harf Kaf Harf Mim Maka asalnya mim adalah Mim ya mim Mim Dan harf Kaf Kaf Alif Fak Kaf Maka ini dari segi penyebutan Khilafan lil kalimah Al-mak Al-mukawwanah Min aktar Min harf Berbeda dengan Huruf Yang terdiri dari dua Atau lebih Maka dia Maka dia Dan lam Dan lam Tidak lagi Tetapi dia satu kesatuan Itu dilugoh Harubiah Maka Alif lam Sudah tidak disebut lagi Al-alifu Wal-lam Karena dia terdiri dari dua Kalau satu Iya Jim Dikatakan Jim Mim Dikatakan Mim Namun sudah menjadi dua Seperti alif Dan lam Tidak dinamakan lagi Di fusha Arobiyah Al-alif Wal-lam Tidak Tapi apa Digabung Keduanya Maka jadi Dikatakan Apa Al Maka ini Lebih Fasih Karena bergabung Alif dengan Lam Dibaca Fasih Dengan Al Maka bukan Alif Wal-lam Maka Oleh sebab itu Imam Ibnu Malik Di dalam Alfiyahnya Dia memasukkan Alif Lam ini Seperti Dimaten Al-Ajurumiyah Sebagai Tanda Alamat Dari Ism Sama Di dalam Maten Alfiyah Ibnu Malik Maka dia Menyebutkan Biljari Watanwini Wanida Wa'al Tidak disebutkan Wa'alif Walam Tapi Wa'al Al Wa musnidun Lil'ismi Tam'yizun Hasol Maka sama Maknanya Bahwa Tam'yizul Hasol Dijadikan Pembeda Antara Ism Dengan Fi'il Dan Harf Dengan Biljari Watanwini Sama Dengan Hofdi Watanwin Seperti Matan Al-Ajurumiyah Namun disini Biljari Al-Hofad Diganti Dengan Jari Biljari Watanwini Wanida Begitu Begitu pun Masuknya Harfun Nida Dan ini Tambahan Yang Tidak Disebutkan Oleh Ibnu Al-Ajurum Di Matan Al-Ajurumiyah Tidak ada Harfun Nida Maka Biljari Watanwini Wanida Wa'al Maka ini Tulisan Dari Matan Alfiyah Ibnu Malik Kalau mau Ditulis Biljari Ayo tulis Biljari Watanwini Wanida Wa'al Al tinggal tulis Hamzah Dan Lam Ini poin Pendalilannya Tidak disebutkan Wa'alif Wa'lam Panjang Dan tidak Fushah Maka Alhasil Matamawajadnal Kalimah Mukhtarinah Bi'al Fa'lam Ana Hadihi Ismun Maka itu Tafsirnya Dari ucapan Ibnu Malik Dan poinnya adalah Disebutkan Al Maka Mana yang lebih Fasih Waduhul Al Itu lebih baik Namun Apakah hukumnya Haram Kita membahas Sekarang bahasa Arob Tidak ada masalah Haram Duhul Al Alif Walam Haram Harusnya Duhul Al Tidak ada Bukan Permasalahan Akidah Bukan Permasalahan Fikih Sehingga Tidak ada Hukum Namun Tetap Kembali Mana yang Lebih Fasih Nah disini Kalau kembali Kepada masalah Lugoh Arobiyah Mana yang Lebih Benar Maknanya Mana yang Lebih Fasih Bagaimana Arob Menyebutnya Dan Arob Juga Ada yang Arob Tidak Belajar Ada yang Arob Asli Yang memang Ahli Syair Dan sebagainya Maka ini Yang dijadikan Poin Seperti kita Mempelajari Tata bahasa Bahasa Indonesia Dulu DSD SMP SMA Maka Sampai Sekarang Mungkin Jarang Yang menggunakan Bahasa Indonesia Dengan baik Dan benar Misalnya Maka Apakah Hukumnya Haram Jika Salah Menggunakan Bahasa Indonesia Yang tidak Mengikuti Kaidah Tidak Namun Lebih Fasih Mengikuti Akidah Begitupun Disini Maka Lugat Al-Arabiah Yang lebih Fasih Koidahnya Jika dia Satu huruf Seperti Kaf Maka Misalnya Kita Memisalkan Ucapan Allah Kal'an'am Balhum Adol Maka Mereka Orang-orang Musrik Mereka Mempunyai Pendengaran Penglihatan Tetapi Tidak Mendapatkan Hidayah Tidak Mau Mempikirkan Tentang Kehidupannya Kal'an'am Kaf Disini Sendiri Maka Kita Katakan Al-Kaf Fi hadihil Ayah Kal'an'am Bimakna Seperti Ayat Tasbih Fahim Kita Nyebutkan Al-Kaf Fi hadihil Ayah Fahim Tapi Kal'an'am Al-An'am Wa'ama'al Disini Disini Jangan Nyebut Wa'alif Wa'lam Jadi Kita Mengingin Mencerah Ayat Ini Misalnya Al-Kafu Litasbih Wal'al Lil'istigroh Maknanya Memberikan Sifat Umum Untuk Semua Yang Namanya Binatang Ternak Maka Makna Ayat Ini Kal'an'am Maka Kaf Ucapan Kita Al-Kaf Kenapa Kok Nyebut Kaf Tidak Ka Tidak Boleh Lebih Fasih Al-Kaf Karena Dia Satu Fahim Ada pun Al Dua Maka Yang Fasih Al-Kaf Wa'al Misalnya Kal'an'am Al-Kaf Huna Bimakna Tasbih Wa'al Al-Ala Didakhola Ala Al-An'am Al Bukan Wa'al Al-Dhidakhola Ala Al-An'am Tidak Tetapi Wa'al Fahim Tum Maka Jika Terdiri Di Dua Kalimat Dilakobi Dengan Dua Susunan Itu Al Tapi Jika Dia Berkesendirian Disebutkan Wal-Kaf Wakadalika Mim Maka Misalnya Ucapan Wallahi Kita Ikrab Dia Wallahi Al-Wawuhuna Kita Katakan Waw Karena Dia Satu Waw Wal-Wawuhuna Adapun Wa'amma Lafdul Jalalah Allah Maka Ada Alif Lamnya Al Disebutkan Al Halas Hadahua Maka Disini Mana Yang Lebih Fasih Yang Lebih Fasih Waduhuli Al Maka Selesai Dari Permasalahan Fasih Ataupun Tidak Fasih Maka Ini Kaidah Yang Sangat Bagus Untuk Memahami Karena Nanti Akan Terulang Kalimat Al 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 Di Dalam Lugoh Arabiah Yang Diinginkan Alif Walam Dan Jangan Menyebutkan Alif Walam Tetapi Cukup Dengan Al Maka Maka Dari Alamat Ism Dia itu Masuk Al Contohnya Misalnya Di Al Quran Alif Lam Mim Dalikal Kitabu Laroy Bafi Ada Berapa Pendalilan Aina Mikrofon Indah Yahudaifah Aina Wajuda Lalah Bidukhul Al Al Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu Larayba Fih Al Kitab Aina Wajuda Lalah Dukhul Al 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 Kitab Taib Al 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 Dukhul Al Aula Lama 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 Liana Huna Laisa Al Maksud Tetapi Dia Alif Lam Mim Dari Muka To'ah Maka Selesai Dari Pembeda Yang Ketiga Wadukhul Al Penulis Menyebutnya Wadukhul Al 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 Kurang Fasih Kemudian Wah Huruf Al Khofdi Alamat Dari isem Yang keempat Dimasuki Oleh Huruf Al Khofd Maka Apa itu Huruf Al Khofd Huruf Al Khofd Adalah Huruf Huruf Jar Maksudnya Dan dia Huruf Khofd Yang Masuk Kepada Isem Yang Menjarkan Isem Terbagi Menjadi Dua Al Awal Mata Jurul Asma Adohiroh Maka Huruf Huruf Khofd Ini Masuk Kepada Nama Nama Atau Isem Isem Yang Dohir Dan Yang Kedua Mudmar Masuk Kepada Domir Dan Jenis Yang Kedua Ada Isem Ada Harf Harf Yang Dikhususkan Masuk Kepada Isem Dohir Saja Tapi Catatannya Bahwa Dari Huruf Huruf Khofd Yang Yang Masuk Kepada Isem Karena Huruf Khofd Itu Menunjukkan Bahwa Setelahnya Isem Maka Isem Isem Ini Semuanya Isem Namun Huruf Huruf Khofd Yang Masuk Kepada Isem Terbagi Menjadi Dua Ada Huruf Khofd Yang Meng Mengkasrohkan Ism Dohir Dan Ism Domir Dan Ada Yang Harf Harf Huruf Huruf Hofd Yang Mana Dia Mengkhususkan Masuk Kepada Ism Dohir Saja Maka Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Contoh Wahia Min Dari Huruf Khofd Yang Masuk Kepada Ism Di Antaranya Adalah Min Maka Min Hadal Harf Min Kismil Awal Apa Makna Kismun Awal Dia Masuk Kepada Ismun Dahir Dan Masuk Kepada Ismun Domir Contohnya Masuk Kepada Ismun Dahir Dan Memberikan Makna Al Ibtidak Jika Bersambung Dengan Ismun Dahir Atau Domir Maknanya Ibtidak Dimulai Start Seperti Di dalam Surat Al Isra Allah Berfirman Siapa Yang Mau Ditanya Indah Kis Subhanan Ladi Asra Bi Abdihi Laylan Min Al Masjid Al Haram Ilal Masjid Al Aqsa Aina Syahid Huna Min Dahal Al Al Mad Masjid Taib Idan Masjid Dhamir Atau Dahir Taib Hada Hual Misal Min Al Masjidi Min Dakhla Ala Ismin Dahir Wa Mada Makna Huna Apa Maknanya Al Ibtidak Maknanya Dimulai Maka Dulu Nabi Di saat Isra Makna Isra Diperjalankan Malam Makna Mi'raj Jadi Isra Wa Mi'raj Mi'raj Diangkat Ke Atas Langit Bertemu Dengan Allah Itu Mi'raj Maka Isra Wa Mi'raj Isra Nya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Jika Antum Lihat Peta Arab Antum Petanya Paling Jawa Terus Tau Mana Jakarta Mana Bandung Atau Orang Sumatra Petanya Medan Terus Lihatlah Peta Arab Misalnya Maka Disitu Masjidil Haram Dimana Di Saudia Sekarang Di Mekka Terus Masjidil Aqsa Dimana Di Palestina Lihat Bagaimana Jauhnya Bukan Jaraknya Kayak Dari Jakarta Ke Bandung Rahim Maka Maka Bukalah Peta Peta Arab Agar Tahu Mana Irok Mana Filistin Mana Tempat Tempat Yang Ma'ruf Di Dalam Tarikh Maka Poin Pendalilannya Min Al Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Poin Pendalilannya Min Disini Dari Huruf Al Khufab Yang Fungsinya Datang Setelahnya Berarti Harus Ism Min Al Masjidi Berarti Masjidi Ism Hadahuwa Yumayyiz Baina Al Ism Wal Fiil Wal Harf Maka Al Masjidi Dengan Min Dan Min Disini Yufidu Al Ibtida Wa Mata Misal Yang Kedua Mata Yadkul Ila Dhamir Min Ini Masuk Kepada Dhamir Maknanya Lain Bimakna Al Ba'd Au Tab'id Sebagian Seperti Allah Berfirman Tilka Rusulu Fadlalna Ba'dahum Ala Ba'din Min Hum Min Hum Maka Makna Ayat Disanalah Rasul-rasul Yang Allah Utus Kami Memuliakan Diantara Mereka Satu Sama Lain Ada Nabi Yang Begini Ada Nabi Yang Begitu Maka Dimisalkan Min Hum Dari Rasul-rusul Yang Diutus Yang Mempunyai Keutamaan Tertentu Man Kalam Allah Siapa Kalam Allah Man Kalam Allah Nabi Musa Maka Nabi Musa Mempunyai Keutamaan Berbicara Dengan Allah Namun Soalnya Usama Apakah Melihat Allah Apa Tidak Tidak Mana Dalilnya Ada Apa Bisa Kalau Enggak Bisa Aina Dalil Musa Tidak Bisa Melihat Allah Apa Tidak Tidak Pidak Pelajaran Akidah Rukyat Allah Assan Lantaroni Bahwa Allah Mengatakan Kamu tidak akan Pernah bisa Melihatku Wahai Musa Lihatlah Ilal Jabal Kepada Gunung Aku akan Menampakkan Diriku Kepada Gunung Jika gunung itu kukuh Kamu bisa Karena sama-sama makhluk di dunia Namun di saat Allah menampakkan kepada gunung Gunung yang tinggi, besar, kekar, kuat Tidak seperti kita manusia yang berotot daging yang lemah Hancur Dan Musa pun pingsan Maka bagaimana Jika manusia mengaku Aku melihat Allah Dimana? Di Kaabah Seperti kebanyakan orang-orang Ahli-ahli yang mengaku wali Melihat Allah Maka tidak ada yang mampu melihat Allah Lantaroni Ini pendalilan di Al-Quran Maka Musa meskipun berbicara dengan Allah Namun tanpa melihat Allah Di dunia Ada pun di hari akhirah kita Berharap melihat Allah Maka poin pendalilannya Min masuk kepada domirhum Minhum man kallam Allah Maka min disini apakah maknanya Ibtidak Dimulai Start Min al-masjidil haram Ilal-masjidil aqsa Tidak Tapi minhum min litab'i Sebagian dari mereka Seperti itu Maka ini Contoh dari pertama Min Wa ila Kita sambil Mengambil ila Maka ila Disini Sama Dia masuk kepada Dauhir Wa mudmar Dan perlu diketahui Ila banyak maknanya Seperti min tadi Ada dua makna Ada pun ila Ada delapan makna Kalau min tadi Kita telah Mengetahui Ada Bimakna Ibtidak Dan ada Bimakna At-tabi'i Maka min Selesai Wa ila Ada pun sekarang Masuk kepada ila Maka disini Sama Dia masuk kepada Ismun Dauhir Dan kepada Ismun Domir Ada pun kepada Ismun Dauhir Allah berfirman Wa kulu Wasrobu Hatta yatabayanalakum Al khaytul Abiadu Min al khaytil Aswadi Min al fajri Suma Atimu siyama Ila layl Aina syahid Ila layl Maka ila Masuk kepada Al layl Berarti Al layl Apa ism Karena alamatnya Tadi Dari fiil Dan harf Dia masuk Kepada Ism Ila layl Maka ila Harf ujar Dan al layl Ism Masuk setelah Ila Dan poinnya Al layl Ismun Dauhir Bukan Domir Maka disini Maknanya Apa Intiha Maksudnya Ayat ini Maka sahurlah Sampai Kamu melihat Benang putih Di atas Benang hitam Maksudnya Di ufuk Timur Dari horizontal Yang putih Dari kegelapan Malama Itulah Fajr Maka berhenti Suma'ati musyiam Kemudian Terus berhenti Dari makan Sampai kapan Sampai Ila layl Sampai kepada Masuk Waktu Awal malam Yakni maghrib Maka ila Disini Yufidu Al intiha Seperti ayat yang sebelumnya Minal masjidil haram Ilal masjidil aqso Poin pendalilannya Ila Masuk kepada Al masjidi Maka berarti Masjid Al masjid disini Ism Dan maknanya Intiha Dimulai dari Isra itu Masjidil haram Di makkah Selesainya Sampai kapan Sampai masjidil aqso Di filistin Dan begitu pun Ayat tadi Sampai kapan Berpuasa Ilal layl Sampai Waktu maghrib Lalu ila Juga sama Bisa masuk Kepada Ismun Domir Lalu Jika masuk Kepada Ismun domir Maka Mempunyai Makna Tergantung Dengan Keadaan Di dalam Maknanya Contohnya Masuk kepada Ismun domir Misalnya Allah berfirman Kaifatakfuruna Billahi Wakuntum Amwatan Faahyakum Summa Yumitukum Summa Yuhikum Summa Ilayna Turja'un Aina syahid Ilayna Maka ila Disini Bersambung Dengan domir Kalau tadi Ilal layl Dan Ilal masjidil aqso Sekarang Ila Nahnu Ilayna Kepada kami Kata Allah Maka disini Ila Mempunyai Makna yang banyak Dan diantaranya Adalah Intiha Akhir Bisa akhir Dari tempat Seperti Ilal masjidil aqso Berakhir tempatnya Isra itu Sampai ke Masjidil aqso Ataupun Intiha Dari makan Tadi Atau dari zaman Adapun zaman Seperti Ilah Al-Layl Dan juga Seperti Intiha Kepada waktu Ilal fajr Dan seterusnya Dan disini Ilah Tidak hidup Tidak hidup Kemudian Fahyakum Kami hidupkan Summa Yumituku Summa Yuhikum Maka Disini disebutkan oleh Para ulama Dihidupkan di perut Dihidupkan di perut dulu Kemudian Dimatikan Kemudian Dihidupkan kembali Maka Dihidupkan di dunia Kemudian Dihidupkan kembali Dihidupkan kembali Dengan makna-makna Tertentu Dan yang menjadi Poin Min Masuk kepada Ismun Dahir Dan Domir Minhum Dan Minal masjidil haram Dan di ayat Ilah Ilal lain Dan juga Ilayhi turja'un Maka masuk kepada Domir Dan Adohir Penaktafi ilahuna Wajazakumullahu khaira Wabarakallahu Fi ilmikum Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilahil Anta Astagfirullah